Pemerintah Kota Tarakan bersama tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo memantau pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu Mardatila di Kelurahan Mamburungan Timur dan Posyandu Mataram di Kelurahan Kampung Satu Skip. Prevalensi stunting di Kota Tarakan saat ini sebesar 14,6% dan ditargetkan turun hingga di bawah 14% pada akhir 2024 sesuai target nasional. Penjabat PJ Wali Kota Tarakan Bustan pada Kamis 27 Juni mengatakan pada 2024 ini Pemko Tarakan mengalokasikan sebesar 40 miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD untuk mengatasi permasalahan kurang gizikronis pada anak, terutama di wilayah pesisir Tarakan. Pak Mendagri dan juga menjadi 10 indikator program prioritas PJ Wali Kota bagaimana upaya-upaya konkret dalam penurunan stunting kita perlu kolaborasi, lintas perangkat daerah penganggaran masuk di APBD kurang lebih total anggaran di tahun ini 40-an miliar ya Sementara itu, Ketua Tim Pemantau Stunting dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septa Dwi Anggreni, menyebut dalam sambutannya pihaknya berfokus pada melakukan diseminasi informasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting Komifo diberi mandat untuk melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan pelaku yang berkelanjutan Di sini kami fokus pada pilihan kedua untuk melakukan kampanye serta melakukan ilmuwanasi dalam strategi nasional percepatan perubahan stunting untuk masyarakat Nah, selain menjalankan tugas kami untuk menyusunirasi informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting Pemerintah Kota Tarakan juga akan memberikan bantuan berupa makanan tambahan seperti telur dan bubur kacang hijau setiap bulannya kepada posyandu yang ada di Kota Tarakan Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, Muartakan